Shalom Bapak Ibu, Shalom semua Judul rendungan kita adalah Percaya kepada Yesus Apa yang harus kita lakukan dalam penjajian baru kasih karunia? Hanya percaya Kita harus percaya kepada Yesus Jika Anda bertanya kepada orang-orang Kristen di jalan Anda mungkin mendapatkan semua jenis jawaban Ada yang percaya bahwa Yesus adalah tokoh sejarah Filsum moral, pemimpin atau nabi karismatik Sayangnya mempercayai semua hal tentang Yesus ini Tidak akan menyelamatkan mereka Karena setan pun percaya kepada Yesus Percaya kepada Yesus yang bisa menyelamatkan Anda adalah Percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Yang mati di kayu salib untuk semua dosa Anda Percaya bahwa Yesus satu-satunya cara untuk selamat Begitu Anda menerima Yesus Anda menerima karunia hidup degal Percaya kepada Yesus berarti percaya semua dosa Anda Masa lalu, sekarang, dan akan datang Telah dihukum di kayu salib Pada perjanjian baru kasih karunia Allah berkata Aku akan menaruh belas kasihan terhadap pesalah mereka Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka Ibrani 8 ayat 12 Pada perjanjian ini Tidak ada yang kita lakukan selain percaya Allah telah mengerjakan semuanya Di mata Allah hari ini Anda dibuat benar-benar sempurna oleh karya Yesus Yang telah selesai Pendekanan perjanjian baru adalah Anda percaya diampuni Dari setiap dosa Dan bahwa Allah telah melupakan Semua dosa kita Jika Anda tidak percaya ini Tidak mungkin bagi Anda Untuk bergantung dan mengharapkan Tuhan Untuk melindungi Memberkati dan melepaskan Anda Jika Anda tidak percaya ini Itu akan merampas Anda Dari menerima kebaikan Berkat kasih karunia Dan kesuksesan Dalam hidup Anda Jadi percayalah Dan hanya percaya Kepada Yesus Amen Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Kepada Yesus Terima kasih.